Tutorial membuat keripik singkong ala tukang Nah gue sekali ini saya bersama peternak sedang bermain catur nih Biasanya kita bermain catur itu saat istirahat nganggur Lalu namun gue saya itu merasa ada yang kurang Saat bermain catur Kita itu bermain catur Lalu namun kita gak punya cemilan loh Wah entah saya pun memutuskan untuk membuat Cemilan keripik singkong Nah singkong di desa saya itu Menjabutnya sulit-sulit loh guis Ulet-ulet pol Nah ini nih guis kita dapet singkongnya Ini tuh namanya singkong karet guis Atau bahasa latinnya itu singkong gomu-gomu guis Setelah mendapatkan singkongnya guis Kita tinggal cari tepungnya nih Nah tepungnya itu kita produksi langsung Dari bocil no counter ini guis Nah setelah mendapatkan tepungnya nih guis Langkah selanjutnya kita olah dulu nih guis singkongnya Kita kupas-kupas terlebih dahulu guis Setelah dikupas tinggal kita potong-potong sesuai serela guis Lena mengguis singkong ini benar-benar atos guis Keras banget gak bisa dipotong guis Akhirnya kita memutuskan untuk menggepreknya saja guis Setelah singkongnya tergeprek guis Lalu tinggal kita masukkan ke dalam adonan guis Setelah singkong dicuci bersih Singkong geprek pun sudah siap untuk kita goreng guis Nah untuk gorengnya itu hati-hati ya guis Karena bisa kecipratan minyaknya sangat panas guis Dan untuk pendamping singkong gepreknya guis Kita punya eat sambal nih guis Nah kalian pasti sudah pada tau tau yang namanya eat sambal ini guis Yang sering seliwar-seliwaran di FYP kalian itu lho guis Eat sambal ini kemasannya sangat steril banget lho guis Liatan tau Tutupnya itu dobel guis Jadi dijamin steril guis Nah disini kita punya sambal cumi nih guis Yang best seller Cuminya itu tidak alot Tidak amis Dan pedasnya goreng guis Kita juga punya yang sambal cakalang Full suwiran ikan cakalang Dan tidak amis guis Ada juga nih sambal ayam suwir Full suwiran ayam guis Nah kalau udah begini dipadukan dengan Fred kitchen Fred chicken Bener-bener awak-awak kociak guis Isinya itu juga banyak guis Jadi bisa buat makan bareng-bareng guis Nah ini tuh juga ada garansinya 100% uang kembali guis Apabila customer merasa eat sambal tidak enak Dan buat kalian yang pecinta pedas Pokoknya wajib cobain eat sambal ini guis Yuk ceki Dot keranjang kuningnya guis